Bab 911, pemanggilan Zhang Xiaoman, Komandan Brigade, Komandan Resimen Keempat dan Resimen Ketiga bertengkar lagi, kata seorang petugas staff kepada Zhang Xiaoman di Gunung Yeouyu, Zhang Xiaoman berkata dengan tidak sabar, kali ini ada apa? Komandan Resimen Keempat mengatakan bahwa efektivitas tempur Resimen mereka lebih tinggi, jadi mereka harus menjadi garda depan dan Resimen Ketiga harus minggir, dan itu membuat marah Komandan Resimen Ketiga, kata petugas staff, Zhang Xiaoman merasa kulit kepalanya mati rasa karena frustrasi. Apa yang terjadi hari ini? Karena mereka sangat energi, biarkan mereka berdebat sesuka mereka. Pergilah dan suruh mereka membawa pertengkaran mereka ke pintu masuk perkemahan. Mereka tidak boleh berhenti berdebat sebelum hari menjadi gelap. Pangkalan militer sementara di MT Yeouyu berantakan. Saat Wang Yun diam-diam mengamati situasi ini, dia tiba-tiba mulai mempertanyakan apakah keputusannya untuk bergabung dengan Prosperous Northwest terlalu terburu-buru, faktanya, Zhang Xiaoman dipromosikan terlalu cepat. Kurang dari setahun yang lalu, dia masih menjadi komandan kompi. Kemudian dia harus memimpin Brigade Kedataran Tengah tidak lama setelah dia dipromosikan menjadi komandan resimen. Zhang Xiaoman sama sekali tidak siap menghadapi hal ini karena dia dipromosikan terlalu cepat dan terburu-buru memimpin pasukan, kotak novel.com. Dia tiba-tiba dipaksa memimpin sebuah Brigade bahkan sebelum dia belajar bagaimana menjadi komandan Brigade. Perbedaan antara memimpin seratus tentara, seribu tentara, dan beberapa ribu tentara sangatlah besar. Memimpin tentara kemedan perang jelas bukan sekadar permainan angka. Apakah itu alokasi perbekalan, kemajuan perjalanan, atau mencapai keseimbangan antara perwira di bawah komandonya? Semua ini bergantung pada sepengetahuannya. Karena itu, Zhang Xiaoman menjadi sangat stres akhir-akhir ini hingga bibirnya mulai pecah-pecah. Dia terus-menerus harus menghadapi hal-hal yang membuatnya marah sepanjang waktu. Pada titik tertentu, dia menjadi sangat khawatir bahwa rakyatnya sendiri akan mulai berkelahi di antara mereka sendiri bahkan sebelum mereka bertemu dengan orang barbar. Brigade Infanteri Benteng 178 yang seharusnya mendukung Perang Dataran Tengah telah ditempatkan di Gunung Yoyu selama beberapa hari. Karena Zhang Xiaoman tidak tahu kemana harus memimpin pasukannya selanjutnya, semua orang tiba-tiba tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah mereka sedang berlibur di sini, sejujurnya, pemandangan di Gunung Yoyu sungguh indah. Saat ini, Jiziang sedang duduk di kamp dan melihat dengan penuh perhatian pada foto yang dikirim atas perintah The Great Ho Duinker. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda bersama seorang anak laki-laki dan tampak seperti foto terbaru istri dan anak Jiziang, Zhang Xiaoman meliriknya. Anda sudah sering melihat foto ini sejak menerimanya hingga hampir compang-camping. Kenapa pria besar sepertimu begitu sentimental? Karena Jiziang memiliki tinggi 1.9 meter dan kekar, sungguh terlihat sedikit canggung ketika seseorang seperti dia mulai tersenyum melihat foto di tangannya dengan cara yang konyol. Jiziang tersenyum dan berkata, kamu belum punya istri dan anak, tapi ketika kamu punya, kamu akan mengerti. Ngomong-ngomong, kamu tidak terlihat muda lagi. Kenapa kamu masih lajang? Zhang Xiaoman berusia 30 tahun ini. Di zaman sekarang ini, dia seharusnya sudah menikah dan memiliki anak sekarang. Lagi pula, di era sekarang ini, sebagian orang pasti sudah memiliki anak yang siap bersekolah di usia 15 tahun dan sudah siap bersekolah di usia 30 tahun, aku juga sudah mempertimbangkannya sebelumnya. Zhang Xiaoman menghela nafas dan berkata, Saya hampir menikah dengan seorang wanita beberapa tahun yang lalu, tetapi keluarganya tidak menyetujuinya ketika saya berkencan dengannya. Keluarganya tidak setuju. Jiziang bertanya-tanya, apakah orang tuanya keberatan karena kamu miskin? Tidak terlalu. Zhang Xiaoman menjawab, itu bukan orang tuanya. Lalu siapa yang keberatan? Jiziang semakin bingung. Biasanya, jika ada keberatan terhadap suatu peristiwa penting seperti pernikahan, biasanya orang tualah yang akan melakukannya. Jika orang tua tidak mengatakan apapun, siapa lagi di keluarga yang akan keberatan, Zhang Xiaoman berkata sambil menghela nafas, suaminya. Jiziang terkejut, Wang Yun, yang sedang menyesap air di samping mereka. Memuntahkan semuanya, Zhang Xiaoman memandang Wang Yun. Apa yang membuatmu bangga? Oh. Wang Yun menyeka mulutnya. Karena aku tidak ada pekerjaan, kenapa aku tidak bisa menertawakannya? Jika Anda tidak ada pekerjaan, carilah sesuatu untuk dilakukan, kata Zhang Xiaoman dengan ekspresi gelap. Hehe. Wang Yun mencibir, katakan saja padaku, sudah berapa hari kita berada di sini di Gunung Yuyu. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang serius? Karena Anda adalah Komandan Brigade, mengapa Anda tidak memberitahu kami apa langkah kami selanjutnya? Zhang Xiaoman berkata, oh iya, apa langkah kita selanjutnya? Mata Wang Yun membelalak. Bagaimana Anda bisa menanyakan pertanyaan ini kepada kami padahal Anda adalah Komandan Brigade? Sebenarnya, inilah yang paling meresahkan Zhang Xiaoman. Dibandingkan dengan pertanyaan tentang apa langkah mereka selanjutnya, pertengkaran di antara para Komandan Resimen hanyalah masalah sepele, setelah Brigade Infanteri Barat Laut tiba di Gunung Yuyu, mereka segera mendirikan kemah di sini. Bukan karena mereka tidak ingin ikut berperang, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana harus bertarung. Wang Yun terus mencibir, jangan beri saya alasan bahwa Anda tidak terbiasa dengan tempat ini. Peta dataran tengah ada di kepalaku. Katakan padaku, kemana kamu ingin pergi? Saya pasti akan mengidentifikasi rute yang paling tepat untuk Anda. Tapi Anda bahkan tidak tahu kemana Anda ingin pergi. Kamu sangat tidak bisa diandalkan sehingga mengingatkanku pada penjahat hebat. Apakah kamu yakin kamu tidak ada hubungan keluarga dengannya? Zhang Xiaoman segera menjadi gelisah. Saya memperingatkan Anda, itu serangan pribadi. Jika kamu menyebutkannya lagi, aku akan menghajarmu. Kalau begitu, datanglah padaku, Wang Yun menegakkan tubuh. Mengapa manusia super seperti ku takut melawanmu? Aku akan melawanmu hanya dengan satu tangan. Zhang Xiaoman sangat marah. Lawan aku tanpa tangan jika kamu berani. Wang Yun berkata, Bisakah kamu tidak menjadi pengecut? Bawahan Wang Yun dan staff brigade infanteri saling memandang. Tidak ada yang punya niat untuk menghentikan mereka. Wang Yun dan Zhang Xiaoman bertengkar hampir setiap hari selama beberapa hari terakhir. Tetapi mereka akan segera berbaikan. Ada pun cara mereka berbaikan. Itu semua berkat Ji Ziang yang menjadi penengah di antara mereka. Kemudian mereka mendengar Ji Ziang berkata, Berhentilah bertengkar. Daripada berdebat di antara kalian sendiri dan mempengaruhi persahabatan, Mengapa kalian berdua tidak mundur selangkah dan mengutuk penipu agung bersama-sama? Wang Yun dan Zhang Xiaoman berkata serempak, Baiklah. Setelah konflik mereka terselesaikan, Ji Ziang menilai suasana di dalam pasukan benteng 178 masih cukup baik. Meski kedua orang ini selalu bertengkar, Zhang Xiaoman tidak pernah sekalipun menegaskan otoritasnya sebagai komandan brigade setelah mereka berdua selesai mengumpat pada penjahat agung. Ji Ziang tiba-tiba berkata, Sebenarnya, kita tidak seharusnya menyalahkan Zhang Xiaoman karena tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Wang Yun, Meskipun Anda sudah hafal peta dataran tengah, Konsorsium Wang berbohong kepada kami sebelum kami tiba di sini bahwa mereka akan bekerja dengan kami. Setelah kami tiba di Gunung Yuyu, mereka tidak menunjukkan niat untuk membagikan rencana pertempuran mereka kepada kami. Akibatnya, kami bahkan tidak tahu apa yang dilakukan orang barbar sekarang, jadi kami tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Lihat itu? Masih ada orang-orang yang pengertian di sekitar, kata Zhang Xiaoman, Kalau begitu mari kita mulai dengan kepanduan dulu. Wang Yun berpikir sejenak dan berkata, Orang-orangku tidak memiliki kemampuan apapun selain pandai dalam pengintaian dan infiltrasi. Setelah kami memiliki gambaran yang jelas tentang situasinya, kami tidak perlu menunggu Konsorsium Wang membagikan rencana pertempuran mereka kepada kami. Kita bisa bertindak sendiri. Begitu caranya. Zhang Xiaoman berseri-seri. Mari kita bahas tindakan penanggulangannya. Seperti kata pepatah, Tiga antek sama. Satu, Wang Yun berkata, Kamu sendiri bisa menjadi anteknya. Jangan menyeret kami masuk. Baiklah, baiklah. Ini bukan tiga antek tapi tiga penembak. Zhang Xiaoman berkata dengan acuh tak acuh. Namun, Wang Yun yang ingatannya sangat bagus. Tiba-tiba berkata, Tunggu sebentar. Bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda memimpin pasukan ke sini ke dataran tengah untuk calon komandan? Dan saat dia di sini, dia yang akan memimpin pasukan? Itu yang kamu katakan, kan? Itu benar, aku memang mengatakan itu. Zhang Xiaoman berkata, dan itu juga yang diisyaratkan oleh para petinggi. Lalu di mana calon komandannya? Wang Yun bertanya, Karena dia akan memimpin pasukan, Kenapa kamu tidak menghubunginya sekarang? Zhang Xiaoman membentak, Jika saya punya cara untuk menghubunginya, Saya pasti sudah menghubunginya sejak lama. Jelas sekali saya tidak bisa. Apa menurutmu dia akan muncul jika aku berteriak memanggilnya? Komandan masa depan. Komandan masa depan. Kamu di mana? Namun saat dia selesai berbicara, Peluit lokomotif uap terdengar dari balik pegunungan. Zhang Xiaoman terkejut. Bab 912 P5092 mengambil alih komando. Dulu ketika mereka masih melawan konsorsium zong, Zhang Xiaoman pernah melihat lokomotif uap. Saat itu, mereka bahkan dikejar oleh Brigade Lapis Baja Konsorsium Zong. Oleh karena itu, ketika peluit ikonik lokomotif uap tiba-tiba berbunyi di hutan belantara yang terpencil, pikiran pertama Zhang Xiaoman adalah bahwa calon komandan ada di sini, karena tidak ada rel kereta api di sekitar gunung Yuyo. Tidak ada penjelasan lain untuk suara ini selain lokomotif uap Ren Xiaosu saat lokomotif uap hitam muncul di atas pegunungan dengan asap hitam mengepul dari cerobong asapnya. Wang Yun dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat sosok Ren Xiaosu melalui jendela. Wang Yun berkata kepada Zhang Xiaoman dengan terkejut, Apakah seseorang melakukan pemberkatan di lidahmu? Zhang Xiaoman bertanya-tanya, Mengapa kamu terdengar seperti sedang memarahiku? Tapi tidak ada yang punya waktu untuk mempedulikan hal ini saat ini karena mereka semua mengkhawatirkan hal lain. Mengapa Ren Xiaosu tiba-tiba muncul di sini? Bukankah itu terlalu kebetulan, kotak novel.com, setelah lokomotif uap berhenti di pintu masuk pangkalan, lokomotif tersebut menghilang. Zhang Xiaoman berjalan dengan penuh semangat. Komandan masa depan, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Setelah kita berpisah hari itu. Tahan di sana. Ren Xiaosu tidak tahan lagi. Ada apa denganmu? Kamu tidak bertingkah seperti ini terakhir kali kita bertemu. Saat itu, kamu bukan komandan masa depan kami, kan? Zhang Xiaoman terkekeh, itukah yang seharusnya kamu katakan? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Zhang Xiaoman bertanya, saya membaca di surat kabar Hoppe Media bahwa kalian semua akan datang ke Gunung Yuyo. Jadi setelah memberikan sedikit bantuan kepada perusahaan Piro, saya datang mencari kalian semua, jelas Ren Xiaosu, yang Xiaojin, yang berada di samping mereka, memutar matanya ke arahnya. Anda menyebut membunuh beberapa ribu orang barbar sebagai bantuan kecil? Lalu apa yang dianggap sebagai bantuan besar? Memusnahkan pasukan ekspedisi? Ren Xiaosu menarik P5092 ke depan. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah komandan P5 Kompi Piro. Dia juga bergabung dengan Barat Laut sekarang, Barat Laut Sejahtera. P5092 memiliki ekspresi konflik di wajahnya, tapi pada akhirnya dia tidak menolaknya, tapi Wang Yun kaget melihat ini. Dia pernah menjadi anggota konsorsium Kong dan sangat berpengalaman dalam menangani perusahaan Piro. Faktanya, terlalu sulit untuk mendapatkan informasi apapun dari mata-mata perusahaan Piro. Oleh karena itu, konsorsium Kong hanya akan rutin menginterogasi mata-mata Kompi Piro yang mereka tangkap karena mereka sudah tahu bahwa mereka tidak akan berbicara. Tapi Ren Xiaosu berbeda. Orang ini benar-benar memburu komandan divisi P5 dari Kompi Piro. Wang Yun memandang P5092 seperti yang dia lihat di foto sebelumnya. Namun dia masih menganggap hal ini tidak dapat dipercaya, jadi dia mengkonfirmasi kepadanya, Maaf, berapa nomor seri Anda? P5092 menjawab, P5092. Wang Yun tersentak. Dia dapat mengingat informasi dari setiap komandan P5 berpangkat tinggi, dan P5092 selalu menjadi yang paling sulit ditangani di antara anggota Kompi Piro. Jika seorang komandan pasukan garis depan konsorsium Kong mendengar lawannya adalah divisi 3P5092, mereka akan bertindak sangat hati-hati, banyak perwira konsorsium Kong bahkan dikatakan mengaku kalah terlebih dahulu begitu mendengar mereka akan melawan pasukan P5092. Seseorang dalam konsorsium Kong telah menyarankan pembunuhan P5092 beberapa kali. Sebab, dialah kandidat yang paling berpeluang mengambil alih posisi Panglima Korps Militer dalam beberapa tahun terakhir, dan sosok penting seperti dia. Juga telah bergabung dengan Prosperous Northwest, hal di barat laut sejahtera ini sungguh sangat menarik, P5092 memandang Wang Yun dan bertanya, Kamu kenal saya? Ya, aku sangat mengenalmu. Wang Yun berkata, Tahun ini kamu berusia 29 tahun dan kamu suka makan apel. Ketika pasukan Anda sedang melakukan reorganisasi, Anda menikmati kesendirian. Anda tinggal di 278 Guangxing Road di Stronghold 24, dan Anda satu-satunya di keluarga Anda. P5092 tercengang. Karena Anda sangat mengenal saya, mungkinkah Anda berasal dari konsorsium Kong? Tunggu sebentar. Anda adalah pria dengan ingatan luar biasa dari konsorsium Kong, bukan? Aku ingat kamu. Jadi, apakah kalian semua berencana meracuniku setelah mengetahui alamat dan makanan favoritku? Benar, Wang Yun mengakui dengan jujur. Tapi sekarang saya tidak lagi bekerja untuk konsorsium Kong, jadi saya tidak perlu memikirkan cara membunuh Anda lagi. P5092 bertanya-tanya, Anda juga bergabung dengan Prosperous Northwest? Ya, saya juga bergabung dengan Prosperous Northwest. Musuh-musuh masa lalu ini tiba-tiba bergabung dengan Prosperous Northwest, dan itu menjadi pemandangan yang sangat lucu. Ren Xiaosu terkekeh dan berkata, lihat, Northwest benar-benar merupakan keluarga besar dan bahagia. Kami merekrut talenta dan menemukan titik temu sambil mengesampingkan perbedaan. Lihatlah kami, bukankah ini terasa seperti dongeng bagi Anda? Penyihir itu awalnya ingin membunuh Putri Salju dengan apel beracun, tetapi setelah terinspirasi oleh Barat Laut, mereka mengesampingkan dendam mereka dan mengabdikan diri untuk membangun Barat Laut. Wajah P-5092 dan Wang Yun menjadi gelap, kemudian P-5092 melihat ke pangkalan militer dan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Siapa komandan pasukan ini? Mengapa mereka berantakan? Para prajurit dan perwira di sini tidak ada hubungannya sama sekali. Tunggu, apakah kedua pria di pintu masuk itu adalah petugas resimen? Mengapa mereka berdebat? Zhang Xiaoman berkata dengan malu, saya adalah komandan Brigade Tempur Keenam Barat Laut. P-5092 mempertimbangkan sejenak dan berkata dengan tidak terlalu kasar, kamu harus mengatur pasukan ini. Dalam sekejap, profesionalisme P-5092 terpicu. Ia tidak tega melihat manajemen militer ditangani begitu kacau. Bagaimana mungkin pasukan seperti ini memiliki kekuatan tempur? P-5092 memandang Ren Xiaosu. Pasukan Benteng 178 selalu terkenal karena disiplin ketat dan efektivitas tempurnya yang tinggi. Tapi kenapa aku merasa ini berbeda dari yang kubayangkan? Zhang Xiaoman dengan cepat menjelaskan, ya, seperti ini. Setahun yang lalu, saya masih menjadi komandan kompi. Tetapi setelah wilayah konsorsium Zhong dibubarkan, militer kami berkembang dan saya dipromosikan tiga pangkat. Karena saya masih mempelajari seluk-beluknya, saya belum menjadi komandan Brigade yang kompeten. Kali ini, saya sebenarnya hanya memimpin pasukan ke sini untuk komandan masa depan. Dialah yang akan memimpin mereka dan memutuskan bagaimana kita akan berperang. P-5092 berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu belajarlah dari saya. Dengan itu, dia berjalan lurus menuju pos komando tanpa mempedulikan siapapun. Zhang Xiaoman memandang Ren Xiaosu dari belakang dan berpikir, orang itu kasar sekali. Dia pikir dia ini siapa? Dia bahkan menyuruhku belajar darinya. Ren Xiaosu berbisik kepadanya, P-5092 memang luar biasa dalam memimpin pasukan ke medan perang. Anda harus menonton dan belajar, tetapi sebelum Ren Xiaosu selesai berbicara, P-5092 berbalik dan menatap Zhang Xiaoman. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kumpulkan semua komandan dan staff untuk rapat. Saya ingin mendapat informasi terkini tentang situasi dan status pasukan dalam waktu setengah jam. Kami harus mengatur ulang pasukan sepenuhnya hari ini dan melihat hasilnya dalam tiga hari. Saat P-5092 mengambil posisi komandan, auranya benar-benar berbeda dari biasanya. Dia memiliki sikap perwira tertinggi di militer dan terdengar sangat tegas. P-5092 memandang Ren Xiaosu dan berkata dengan tenang, Kamu tidak berpikir bahwa aku sedang mencoba merebut kekuasaan? Bukan. Ren Xiaosu terkekeh. Tidak, terserah padamu untuk memutuskan bagaimana memimpin pasukan. Anda sekarang adalah komandan tertinggi pasukan ini dan dapat dengan bebas bergerak di sekitar pangkalan. Ini sesuai dengan perlakuan yang diterima Ren Xiaosu di perusahaan Piro, P-5092 menganggup dan berkata dengan tenang, Inilah tujuan Anda membuat saya bergabung dengan Prosperous Northwest. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri di atas upacara. Mereka yang tidak mematuhi perintah saya akan diadili di pengadilan militer. Bab 913, Aliansi 2 Kekuatan Besar, Semua orang di Brigade Tempur K-6 tahu persis siapa yang akan mengambil alih komando pasukan setelah mereka tiba di dataran tengah, saat ini, Status Ren Xiaosu di Barat Laut diketahui semua orang. Jika ini adalah era feodal, ia akan menjadi penerus yang ditunjuk tanpa ada saudara kandung yang bisa bersaing. Meskipun beberapa komandan veteran masih menonton dari pinggir lapangan, tidak ada yang secara terbuka menolak pencalonannya. Oleh karena itu, ketika Ren Xiaosu mengatakan P-5092 akan mengambil alih komando pasukan, Zhang Xiaoman duduk di samping dan mendengarkan pertemuan tersebut tanpa memberikan komentar apapun. Faktanya, salah satu kekuatan terbesar Zhang Xiaoman adalah dia. Sangat sadar akan kemampuannya sendiri dan tahu seberapa banyak yang bisa dia capai dengan kemampuannya, namun, dia juga berusaha semaksimal mungkin untuk belajar. Setiap orang pada akhirnya harus tumbuh dewasa. Ketika Wang Yun berbisik kepadanya tentang latar belakang P-5092, Zhang Xiaoman menyadari ini adalah kesempatan belajar terbaik baginya, kotaknovel.com, saat ini, keempat komandan resimen, ajudannya, perwira staff, dan komandan brigade tempur ke-6 lainnya semuanya sedang duduk di pos komando. Mereka diam-diam memandangi P-5092 asing yang duduk di ujung meja panjang. Dalam perjalanan ke sini, Zhang Xiaoman memberitahu mereka bahwa komando masa depan telah memburu orang ini dari kompi piro. Dia adalah seorang komandan militer luar biasa yang akan bergabung dengan mereka di Barat Laut Sejahtera mulai sekarang. Semua orang dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Cukup banyak orang berbakat yang bergabung dengan Prosperous Northwest dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun beberapa orang tidak terbiasa dengan lingkungan dan tidak cocok dengan Northwest, sebagian besar dari mereka sebenarnya cukup mampu, tentu saja. Ada juga beberapa orang yang mengerutu secara pribadi bahwa Benteng 178 lebih memilih merekrut orang luar daripada merawat rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, mereka ingin melihat seberapa cakap komandan kompi piro ini, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin sedang duduk di samping dan mendengarkan juga. Ren Xiaosu berkata kepada Yang Xiaojin, Sebelumnya, aku, diam. Jangan sampai ada bisik-bisik saat rapat, selapai 5092, Ren Xiaosu tercengang. Lalu dia menjawab sambil tersenyum, dimengerti, petugas lainnya saling memandang. P5092 ini sangat berani. Beraninya dia memberi contoh kepada calon komandan untuk menegakkan otoritasnya, peran komandan masa depan bukanlah posisi berpangkat tinggi. Omong-omong, Ren Xiaosu bahkan tidak memiliki kekuatan nyata. Bahkan jika ada yang menyinggung perasaannya, bukan berarti mereka akan dipecat atau semacamnya. Tidak ada praktik seperti itu di wilayah barat laut, tapi masalahnya adalah calon komandan itu sangat kuat dalam pertempuran. Bukankah P5092 takut dipukuli secara pribadi karena melakukan hal itu, bagaimanapun, semua orang di sini tahu tentang Ren Xiaosu. Hanya dengan melihat apa yang telah dilakukan komandan masa depan sebelumnya, gabungan semuanya tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Setelah mengkonfirmasi sikap Ren Xiaosu, P5092 berkata dengan tenang kepada petugas lainnya, oke, saya ingin update status prajurit di setiap resimen. Saya perlu tahu bagaimana situasi sebenarnya dari Brigade Tempur K-6. Petugas staf mana yang ingin memberi pengarahan kepada saya? Wang Yun berkata, aku akan melakukannya. Ren Xiaosu memandang Wang Yun. Ada sesuatu yang sangat membuat dia penasaran. Baik Wang Yun maupun P5092 adalah orang yang sangat pintar, tetapi bakat mereka terletak pada bidang yang berbeda. Karena yang satu mempunyai pandangan makro dan yang lain mempunyai pandangan mikro, dia bertanya-tanya apa hasil kerja sama mereka, P5092 mengangguk. Teruskan, Brigade Tempur K-6 sebenarnya adalah Brigade yang diperkuat yang terdiri dari empat resimen. Karena kami tidak memerlukan jalur suplai, mereka semua adalah resimen infanteri. Resimen 1 berjumlah 1.497 prajurit, resimen 2 berjumlah 1.501 prajurit, resimen 3 berjumlah 1.419 prajurit, dan resimen 4 berjumlah 1.521 prajurit. Untuk pasukan dengan pengalaman tempur lebih dari 3 tahun, 1.041 berada di resimen 1, 1.011 berada di resimen 2. Untuk pasukan yang berusia di atas 30 tahun, 310 di resimen 1, 170 di resimen 2. Bagi mereka yang pernah berperang sebelumnya, kami memiliki 781 veteran di resimen 1, 691 veteran di resimen 2. Ketika Wang Yun memeriksa jumlah pasukan, dia melakukannya dengan sangat akrab sehingga rasanya dia telah mengingat semuanya dengan jelas. Sebelum P5092 bergabung dengan mereka, dia telah memvalidasi semua data dan seharusnya memperbarui Ren Xiaosu dengannya. Namun, seseorang yang lebih berpengalaman dalam memimpin pasukan P5092 malah muncul. Angka-angka ini mungkin terlihat normal, tetapi seorang komandan yang hebat akan memahami bahwa jika proporsi veteran dan rekrutan dalam pasukan tempur berbeda, kinerja mereka di medan perang juga akan menjadi sangat berbeda. Oleh karena itu, tidak ada gunanya hanya melihat jumlah pasukan, ini awalnya pertanyaan yang ingin ditanyakan P5092, namun dia khawatir petugas tersebut tidak bisa menjawabnya. Namun, dia tidak menyangka Wang Yun akan menjawabnya dengan baik, P5092 memuji, bagus sekali. Tapi saat ini, Wang Yun tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak, jumlah prajurit yang berusia lebih dari 30 tahun di resimen 1 bukanlah 310. Maaf, ini 311. Tidak apa-apa. Mengingat satu kesalahan tidak akan banyak mempengaruhi situasi secara keseluruhan, kata P5092, bukannya aku salah mengingatnya. Wang Yun berkata, itu karena seseorang merayakan ulang tahunnya hari ini, jadi jumlah prajurit di resimen 1 yang berusia di atas 30 tahun adalah 311. Dengan itu, semua orang, termasuk P5092, terkejut. Benarkah ada seseorang dengan ingatan luar biasa di dunia ini? Ada lelucon tentang 3 orang yang ditangkap musuh. Musuh mengatakan kepada mereka, selama kalian masing-masing dapat menjawab salah satu pertanyaan kami, kami akan melepaskan kalian. Ketiga tahanan itu segera menyetujuinya, jadi musuh bertanya kepada orang pertama, berapa banyak orang di pasukanmu? Orang pertama menjawab, seribu. Dia dibebaskan, kemudian musuh bertanya kepada orang kedua, berapa banyak laki-laki dan perempuan yang ada dalam pasukanmu? Orang kedua menjawab, semuanya laki-laki. Dia juga dibebaskan, setelah itu, musuh bertanya kepada orang ketiga, siapa nama seribu orang ini? Kemudian orang ketiga dieksekusi, tapi orang aneh seperti Wang Yun tidak akan bingung dengan pertanyaan ini. Dia benar-benar bisa melafalkan semua nama itu, saat ini, Wang Yun melanjutkan, sekarang, izinkan saya membahas alokasi senjata dan peralatan. Kali ini, Wang Yun bahkan bisa merinci berapa jumlah peluru yang dimiliki masing-masing resimen, belum lagi jumlah senapan mesin berat, granat, dan TNT. Saat Wang Yun berbicara, P5092 mencatat semua data di buku catatannya dengan pena, hanya dalam waktu setengah jam, P5092 mengetahui seluruh Brigade Tempur K-6 seperti punggung tangannya. Ren Xiaosu mengamati dari samping dan menyadari bahwa mata P5092 menjadi cerah saat ini. Sepertinya dia menjadi lebih percaya diri setelah mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang pasukan ini, meskipun Brigade Tempur K-6 belum terlibat dalam pertempuran dengan kaum barbar. Ren Xiaosu merasa itu adalah pilihan yang tepat untuk memburu Wang Yun dan P5092 ke barat laut sejahtera. Ini adalah aliansi dua kekuatan besar. Kemudian, ditambah dengan yang Xiaojin dan kemampuannya untuk mendominasi medan perang, Brigade Tempur bahkan mungkin dapat memberikan pengaruh yang sangat besar di seluruh medan perang, P5092 menutup buku catatannya dan berkata kepada semua orang, mari kita istirahat setengah jam. Selanjutnya, saya akan merestrukturisasi Brigade. Meskipun distribusi tentara saat ini seimbang, namun terkadang hal ini dapat menyebabkan kesalahan fatal di medan perang. Aku membutuhkan orang-orang yang bisa menyerang musuh dan mereka yang bisa bertahan untuk mempertahankan posisi kita pada saat yang bersamaan. Dengan peran yang berbeda, alokasi personel tiap resimen infanteri juga akan berbeda. Dan kemana kita harus pergi setelah itu? Zhang Xiaoman tiba-tiba penasaran. Suasana di pusat komando tak lagi santai. Mereka merasa bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, P5092 memandang Wang Yun. Apakah kamu ingat medan di sekitar Central Plains? Ya, kata Wang Yun dengan tenang, P5092 berpikir sejenak dan berkata, saya akan menyatakan kondisinya sehingga Anda dapat membantu saya mengidentifikasi lokasi yang cocok. Lokasinya harus berada dalam jarak 50 hingga 70 km dari Gunung Daniu, dekat dengan sumber air, dan tidak lebih dari 2 jam dari punggung Bukit Wanggan, yang digunakan musuh sebagai jalur mundur. Selain itu, itu harus menjadi tempat di mana kita dapat memanfaatkan medan yang sulit untuk mempertahankan posisi kita dan tidak mudah ditemukan. P5092 membutuhkan waktu 3 menit penuh untuk menyatakan semua persyaratan, kemudian Wang Yun berdiri dan membuka peta untuk menunjuk ke suatu tempat di timur laut Gunung Yoyu. Di sini, Gunung Suoyun. P5092 tersenyum dan memberitahu Ren Xiaosu, bahkan jika Anda menolak saya bergabung dengan Prosperous Northwest sekarang, saya tidak akan pergi. Bab 914, Aliansi 3 Pembangkit Tenaga Listrik, sebelum P5092 datang ke barat laut, sebenarnya tidak ada tempat lain yang bisa dia datangi. Selain itu, di bawah ancaman kekerasan oleh Ren Xiaosu, dia memutuskan untuk bergabung dengan barat laut untuk melihat apakah orang-orang di sini benar-benar seperti yang digambarkan Ren Xiaosu. Oleh karena itu, kesediaannya untuk bergabung dengan Northwest paling banyak 30% bersifat sukarela. Pada saat itu, P5092 mempertimbangkan untuk masuk penjara agar dia bisa mendapatkan kedamaian dan mengakhiri masa lalunya dengan perusahaan Piro sebelum keluar untuk hidup sebagai orang normal. Jika Northwest tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan kembali ke perusahaan Piro dan masuk penjara. Tapi sekarang berbeda. Setelah bekerja dengan Wang Yun, P5092 tiba-tiba merasa bahwa semua mitra sebelumnya tidak ada artinya dibandingkan dengan dia. Ini adalah mitra yang seharusnya dimiliki oleh seorang komandan militer. Ia memahami dengan jelas data apa yang diminta P5092 dan dapat langsung menjawab dengan mengingat sekilas ketika P5092 meminta untuk diidentifikasi posisi strategisnya. Bekerja dengan seorang rekan yang sangat mahir dalam pekerjaannya memberi P5092 rasa kendali penuh atas pasukan kotaknovel.com Ini adalah perasaan yang sangat berbeda. Dulu, setiap kali P5092 merasa ada yang tidak beres dengan pasukannya, dia tidak dapat menemukan akar masalahnya karena dia tidak pandai melihat beberapa detail. Tapi sekarang, dia bisa memahami keseluruhan situasinya dengan sangat jelas, inilah perbedaan antara menulis dengan jari kaki dan menulis dengan tangan. Bagi seorang komandan yang luar biasa, ini adalah dunia yang berbeda, P5092 dan Wang Yun dianggap berstatus setara. Mereka berdua direkrut oleh Ren Xiaosu untuk wilayah barat laut, jadi tidak ada perbedaan apapun dalam barisan mereka, keduanya akur sebagai mitra dalam komando pertempuran. Wang Yun adalah ajudannya, dan keduanya dengan cepat menjadi sahabat pribadi, ini adalah persahabatan antar kawan, persahabatan di mana mereka saling percaya. Mereka lebih seperti sahabat, sebaliknya, persahabatan yang dimiliki Sang Xiaoman dan Wang Yun. Yang dibangun atas dasar kutukan bersama-sama pada penipu agung, tampak sedikit lebih rendah. Tiba-tiba, Sang Xiaoman merasa seperti diasingkan, pada saat ini, Ren Xiaosu memandang Sang Xiaoman dan bertanya, Oh ya, di mana ayahmu? Wang Yun dan Ji Xiang memandang Ren Xiaosu dalam diam. Tidak ada yang menjawabnya. Namun, Sang Xiaoman mulai mengutuk, tua itu. Beraninya dia memanfaatkanku di depan calon komandan? Ren Xiaosu bingung. Wang Yun menjelaskan dengan berbisik, ayah Sang Xiaoman adalah orang lain. Penjahat agung berbohong. Ren Xiaosu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang coba dilakukan oleh penjahat hebat itu, sore harinya, Brigade Tempur K-6 Barat Laut berkemas dan maju menuju Gunung Zuoyun dari Gunung Yuuyu. Mereka diperkirakan akan tiba dalam dua hari. Perintah P-5092 adalah agar semua orang bergerak cepat dan merebut wilayah yang menguntungkan di Gunung Zuoyun sementara konsorsium wang terlibat dalam pertempuran dengan pasukan ekspedisi. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk menduduki Gunung Zuoyun setelah kedua belah pihak melakukan gencatan senjata sementara. Karena Brigade Tempur K-6 belum muncul di medan perang, pasukan ekspedisi masih tidak menyadari bahwa Brigade tersebut berada di sekitar. Orang-orang barbar berada di tempat terbuka, sementara mereka beroperasi dalam bayang-bayang. Namun, Ren Xiaosu melihat peta itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, karena Gunung Zuoyun berada di utara Gunung Daniu. Bukankah itu harus dianggap sebagai bagian belakang pasukan ekspedisi? Dan itu juga agak jauh dari medan perang, jadi mengapa kita pergi ke sana? Justru karena letaknya di belakang pasukan ekspedisi. P-5092 berkata dengan tegas, mengenai alasan kita pergi ke sana, akan saya jelaskan nanti. Dua hari kemudian, Brigade Tempur K-6 tiba di Gunung Zuoyun dengan selamat. Gunung-gunung di sini menjulang tinggi dan curam. P-5092 berpendapat bahwa memang inilah posisi yang diinginkannya, setelah lama berjalan mengelilingi pegunungan, P-5092 tiba-tiba menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Komandan Resimen, saya ingin benteng pertahanan dibangun di sana dalam waktu tiga hari. Bukan benteng sementara tapi garis pertahanan di mana kita bisa melakukan perlawanan keras. Namun, Ji Ziang berkata dari sebelahnya, seharusnya tidak memakan waktu tiga hari, dia dan Wang Yun baru-baru ini bergabung dengan Pros Pros Northwest bersama-sama. Tetapi sementara Wang Yun melakukannya dengan sangat baik sejauh ini, Ji Ziang hanya duduk diam tanpa melakukan apapun, sejak dia tahu istri dan anaknya benar-benar aman. Dia benar-benar ingin melakukan bagiannya untuk Northwest. Dia juga mulai melihat dirinya sebagai orang barat laut sekarang, namun meskipun dia adalah orang pertama yang mengakui Northwest, dia justru berkontribusi paling sedikit. Dia tidak dapat menerima hal ini, ketika dia mendengar P-5092 membutuhkan pembangunan benteng pertahanan, dia segera mengajukan diri untuk pekerjaan itu. Ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan, Ji Ziang adalah makhluk gaib tipe bumi dan paling baik dalam mengubah topografi permukaan. Baik itu batu, tanah, atau bahkan rumah bata, semua itu berada dalam jangkauan kemampuannya. Setelah mengatakan itu, Ji Ziang menggunakan kekuatannya untuk membuat perubahan pada medan di area yang ditunjukkan P-5092, mata P-5092 berbinar. Dalam keadaan normal, benteng pertahanan akan dibangun dengan batu atau karung pasir, jadi benteng itu kurang kokoh dibandingkan yang dibangun Ji Ziang. Dia bertanya pada Ji Ziang, jika saya menggambar peta operasi pertahanan sederhana dari benteng tersebut, dapatkah Anda segera membangunnya? Ya, kata Ji Ziang. Dengan itu, P-5092 melihat ke daerah pegunungan dan segera menandai detail benteng pertahanan pada gambarnya, kumpulan gambar ini sangat menguji dasar-dasar P-5092. Dalam posisi bertahan, akan ada tirai, parit garis depan, parit pendukung, parit perjalanan, parit komunikasi, parit tersembunyi, galian, tempat penempatan senjata, dan lubang perlindungan, satu, yang dibangun untuk tujuan dukungan tembakan, mobilitas, dan operasi kemampuan bertahan hidup. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan membayangkan bahwa gambar operasi pertahanan bisa begitu detail. Hanya untuk parit saja, P-5092 dengan jelas menunjukkan di mana lubang perlindungan, pintu keluar. Dan saluran drainase harus ditempatkan, ada juga menara pengawas dan titik api penekan yang ditunjukkan, sementara tempat-tempat yang membutuhkan tembok dan parit juga ditandai dengan jelas. Para komandan resimen Brigade Tempur K-6 dikejutkan dengan profesionalisme P-5092 karena mereka membangun benteng pertahanan dengan buruk. Lagi pula, kebanyakan orang dari benteng 178 bersikap kasar. Setelah P-5092 selesai menggambar, dia berkata, bangunlah berdasarkan ini. Namun, Jizi yang tercengang saat melihat gambar itu. Apa itu lubang perlindungan? Dan apa itu penempatan senjata? Saya dulunya bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen dan belum pernah berperang posisi sebelumnya, jadi saya tidak tahu banyak tentang benteng pertahanan yang Anda sebutkan. Kalau saja saya tahu strukturnya, itu bagus sekali. Sayangnya, saya belum pernah mempelajarinya sebelumnya. P5092 sedikit kecewa. Pemahaman banyak orang tentang benteng pertahanan adalah bahwa yang perlu mereka lakukan hanyalah menggali parit. Padahal bukan itu masalahnya, tapi itu sudah cukup baik untuk saat ini. Dengan adanya Jizi Yang, waktu yang dibutuhkan pasukan untuk membangun benteng pertahanan akan sangat dipersingkat dan rencananya akan lebih mudah untuk berhasil. Tapi sebelum P5092 bisa berkata lebih jauh, Wang Yun tiba-tiba berkata dari dekatnya, jika saya bisa menggambar diagram tiga dimensi dari struktur di benteng pertahanan itu dari ingatan, bisakah Anda membangunnya sesuai dengan gambar? Jizi Yang terkejut. Aku hanya perlu tahu seperti apa rupanya. P5092 memandang Wang Yun. Kamu bisa menggambar semua diagram strukturnya? Ya, semuanya. Wang Yun menunjuk ke kepalanya, bab 915, aliansi 5 pembangkit tenaga listrik, semua orang tahu bahwa Wang Yun memiliki ingatan yang sangat baik. Tapi Jizi Yang sedikit bingung. Biasanya, gambar struktur seperti itu adalah subjek esoteris, jadi bagaimana Anda bisa mempelajari semua ini? Ini tidak ada hubungannya dengan lingkup pekerjaan Anda sebelumnya. Wang Yun menjelaskan kepada semua orang, ketika saya menyadari bahwa saya memiliki ingatan fotografis, saya sengaja menghabiskan waktu membaca di perpustakaan. Saya pernah ke perpustakaan umum dan militer. Dengan cara ini, saya tidak perlu membolak-balik buku ketika saya membutuhkan informasi. Saya hanya bisa mengambilnya dari pikiran saya. Kemudian Wang Yun menggambar serangkaian desain struktur tiga dimensi, seperti lubang perlindungan, parit, dan bangunan lainnya dari ingatannya. Ini kemudian akan digunakan sebagai referensi Jizi Yang. Wang Yun berkata, pasti akan ada beberapa perbedaan antara gambar dan apa yang sebenarnya dibuat. Tapi dengan kekuatan Jizi Yang, mereka bisa disesuaikan setelah dibuat, jadi itu bukan masalah besar. Setelah tercatat list, teknologi pencetakan 3D telah hilang. Meskipun beberapa organisasi ingin mengembangkan kembali teknologi ini, teknologi ini masih hanya ada dalam legenda. Jizi Yang sekarang seperti printer 3D, tetapi dia hanya bisa mencetak sesuatu jika dia memiliki sketsa desainnya, sedangkan P5092 dan Wang Yun kebetulan bisa saling melengkapi dan melengkapi gambarnya, kotaknovel.com. Posisi bertahan yang biasanya membutuhkan ribuan orang bekerja selama tiga hari untuk membangunnya hanya membutuhkan waktu satu hari untuk diselesaikan di bawah pimpinan Jizi Yang. Jizi Yang bertugas mengubah fondasi bentuk lahan sementara prajurit lainnya menyelesaikan pembangunan instalasi. Ini karena kekuatan mental Jizi Yang terbatas, jadi dia harus istirahat setengah jam sesekali. Ketika posisi pertahanan yang besar dan kompleks selesai dibangun, semua orang merasa sangat sulit untuk percaya bahwa itu dibangun hanya dalam satu hari. Terlebih lagi, ini jelas bukan posisi bertahan sementara. Di masa lalu, pembangunan struktur kompleks seperti itu mungkin membutuhkan waktu setengah bulan. Saat Jizi Yang melihat semua orang memandangnya dengan iri, dia terkekeh. Saat dunia kembali damai, saya akan menjadi kontraktor dan membangun rumah untuk semua orang, mata Zhang Xiaoman berbinar. Itu ide yang bagus, namun, P5092 berkata sambil menghela nafas, saya bertanya-tanya kapan perdamaian akan datang kembali. Kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa menyaksikannya. Kami pasti akan melakukannya, kata Jizi Yang dengan tegas. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat P5092. Sekarang posisi pertahanan telah dibangun, bisakah Anda memberitahu kami rencana Anda? Meskipun posisi bertahan ini terlihat sangat kokoh. Orang barbar tidak akan datang ke sini, kan? P5092 membawa peta dan menyebarkannya di tanah. Jika mereka tidak datang, kami akan memaksa mereka datang. Lihat di sini. Kami berada secara diagonal di belakang pasukan ekspedisi. Bukan hanya kami orang Central Plains yang tahu cara membangun jalur suplai. Saat pasukan ekspedisi bergerak maju ke selatan secara massal, mereka juga memerlukan jalur suplai. Saya telah menandai tiga rute dengan warna merah di peta. Mereka pasti akan menggunakan salah satu dari mereka untuk mengangkut perbekalan mereka. Di tempat kami berada saat ini, kami dapat mencapai rute terjauh itu dalam waktu dua jam. Setelah kita selesai menjarah perbekalan mereka. Kita masih bisa mundur dengan tergesa-gesa ke sini, kata P5092, Ren Xiaosu menemukan sesuatu. Apakah Anda berpikir untuk mengganggu garis hidup mereka di belakang sehingga mereka terpaksa datang dan menyerang Gunung Zhoyun? Ya, kata P5092, kita telah melihat bagaimana konsorsium Wang mengalami kesulitan menghadapi orang-orang barbar di medan perang utama di Gunung Daniu. Namun jika ada kelompok lain yang mendukung mereka dan mengganggu pasukan ekspedisi saat itu, mereka pasti punya peluang untuk menang. Dalam perang, kedua belah pihak terkadang harus bersaing dalam jumlah pasukan saat bertarung satu sama lain. Namun ketika kedua kubu berimbang, Anda harus menciptakan peluang bagi musuh untuk tersandung. Sangat sulit untuk membuat kesalahan di medan perang utama, jadi hanya dengan mendorong mereka untuk menyesuaikan formasi dan terus-menerus membuat lebih banyak keputusan barulah peluang seperti itu tiba-tiba muncul. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah Anda yakin akan merampok perbekalan pasukan ekspedisi? Bagaimana jika ada banyak orang barbar yang mengawal konvoy pasokan? Mereka telah menyusun skenario yang bagus di mana merampok perbekalan pasukan ekspedisi akan membuat pusing orang-orang barbar. Tapi ada juga skenario lain di mana mereka mungkin tidak memiliki cukup pasukan untuk melawan korps transportasi pasukan ekspedisi, kemungkinan ini sangat kuat. Itu karena orang barbar secara fisik lebih kuat. Dalam situasi di mana tidak ada posisi bertahan untuk membantu pasukan barat laut, kaum barbar mungkin bisa melenyapkan 3.000 pasukan dataran tengah hanya dengan 1.000 orang, P5092 memandang Ren Xiaosu dan berkata dengan serius, itu mengharuskan Anda dan Miss Xiaojin untuk memimpin tim. Jika bukan karena anggapan bahwa kalian berdua akan memimpin tim, saya tidak akan menyusun rancangan pertempuran. Rencana seperti ini. Dengan kemampuan Anda, meskipun Anda tidak dapat memusnahkan kolom perbekalan, Anda masih dapat mundur tanpa cedera setelah menghancurkan beberapa perbekalan dan melecehkan mereka. Kalian berdua hanya perlu berkonsentrasi untuk melecehkan mereka dan saya yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Ren Xiaosu sadar. Jadi ternyata IDP5092 adalah memanfaatkan kemampuan tempurnya dan yang Xiaojin P5092 berkata, sebenarnya kalian berdua adalah bagian terpenting dari rencana ini. Setelah Anda cukup mengganggu pasukan ekspedisi, mereka akan merasa ada sesuatu yang mengganggu mereka. Ini mirip dengan menemukan laba-laba berbisa dan berbulu di rumah, tapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah Anda menyadari bahwa itu telah menghilang dalam sekejap mata. Ketika Ren Xiaosu dan yang Xiaojin menghilang setelah berhasil merampok perbekalan kaum barbar, pasukan ekspedisi akan mulai menggaruk-garuk kepala dan bertanya-tanya apa yang terjadi sebelumnya. Yang Xiaojin berkata kepada P5092, karena kalian suka menggunakan umpan dan Ren Xiaosu suka menjadi umpan, kalian berdua saling melengkapi dengan baik. Dan sekarang, P5092 benar-benar mulai menggunakan Ren Xiaosu sebagai umpan. Namun, ini adalah umpan yang bisa membunuh, P5092 melanjutkan, tentunya saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh betapa pentingnya jalur suplai bagi seluruh pasukan. Jadi mereka pasti akan datang ke Gunung Zhoyun untuk mengepung kita. Ketika saatnya tiba, kita akan menghadapi pertempuran yang sulit. Dalam gambaran yang lebih besar, Brigade Tempur K-6 tidak memiliki pasukan sebanyak itu, tetapi bagaimana jika kita melakukan pertempuran defensif posisi. Dalam pertempuran defensif, satu prajurit bisa membunuh 10 musuh. Dalam perang, kita harus selalu memikirkan cara untuk menempatkan diri kita pada situasi yang menguntungkan. Begitu mereka menduduki medan yang menguntungkan, kaum barbar tidak perlu takut. Terlebih lagi, dengan adanya Ji Ziang, kekuatannya bisa sangat menakutkan di daerah pegunungan seperti itu. Bayangkan saja ketika pasukan barbar berbaris menuruni jalan pegunungan, tumpukan batu tiba-tiba bisa berjatuhan dari pegunungan. Ini adalah kekuatan yang sebanding dengan senapan mesin berat. Baiklah kalau begitu, kata Ren Xiaosu, saya setuju dengan rencana Anda. Tetapi jika kami menyerang kolom pasokan mereka, saya menyarankan agar Yang Xiaohjin dan saya bertindak sendiri. Akan sedikit merepotkan jika kita harus membawa serta yang lain. Jelas sekali calon komandan memandang semua orang sebagai beban. Namun, mereka berpura-pura tidak mendengarnya. Bagaimanapun, calon komandan mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengatakan itu, namun, P5092 tidak setuju, Anda harus membawa beberapa orang. Jika hanya kalian berdua, pasukan ekspedisi tidak akan mau mengepung Gunung Xiaoyun. Orang-orang barbar hanya akan datang jika Anda membawa setidaknya satu perusahaan. Saya ingin Anda membawa mereka bukan karena mereka dapat membantu Anda dalam hal apapun, tetapi untuk memberitahu orang-orang barbar bahwa ada sekelompok tentara yang bersembunyi di Gunung Xiaoyun. Jadi itu yang kamu maksud. Ren Xiaosu berkata, lalu siapa yang akan pergi bersamaku? Kami tidak memiliki pasukan khusus seperti yang dimiliki Kompi Piro, jadi mobilitas kami sedikit buruk. Zhang Xiaoman terkekeh, Komandan Masa Depan, izinkan saya memimpin Kompi Besi Pertama dari resimen kedua dan pergi bersama Anda. Para bajingan itu mungkin tidak pandai berperang, tapi mereka bisa berlari lebih cepat dari siapapun. Terima kasih telah menonton!